Presiden Rusia Vladimir Putin secara mengejutkan mengembudikan mobil sendiri saat mengunjungi Sevastopol. Diketahui ia tiba di Sevastopol pada Sabtu 18 Maret di hari peringatan ke-9 reunifikasi Crimea dengan Rusia. Dikuti berada di punyus.com pada Senin 20 Maret, Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozazev memberikan penjelasan. Ia mengatakan Putin tiba di kota itu dengan mengendarai mobil. Ia menerangkan kepala negara tahu bagaimana memberikan kejutan. Sebelumnya, temubicara Putin hanya dilakukan melalui konferensi video dalam meresmikan sekolah seni anak-anak. Namun kepala negara datang secara pribadi dengan mobil, bahkan Putin sendiri yang mengemudikan mobilnya. Gubernur Sevastopol menerangkan pada hari bersejarah seperti itu kepala negara selalu bersama Sevastopol dan rakyat Sevastopol. Ia bangga memiliki pemimpin yang luar biasa, Presiden Putin. Dikutip dari tes, bersama dengan Ketua Dewan Kebudayaan Patriarkal, Metropolitan Tikon dari Pskov dan Parkov, ia menunjukkan sekolah seni anak baru dan pusat anak korsun kepada Putin. Ini adalah bagian pertama dari proyek sekolah besar Taman Sejarah dan Arkeologi, Tauri Cicernomunusi. Selain itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga memberikan kejutan tak terduga setelah berkunjung dari Crimea. Kepala negara belusukan ke kota Mariupol yang direbut Rusia dari Ukraina dan menemui warga saat malam hari di pinggir jalan. Dikutip dari RT.com, pada Senin 20 Barat belusukan itu sebelumnya tidak direncanakan dalam protokol er kunjungan Presiden Rusia. Sebelumnya Putin hanya akan mengunjungi kompleks perubahan, namun Putin memberikan kejutan dengan menemui warga langsung dengan berjalan kaki di Mariupol secara berdadak di pinggir jalan. Bahkan kepala negara sempat berbincang-bincang dengan sejumlah warga setempat dan memberikan senyuman. Maksud kami, beberapa warga pun tampak senang dan hangat menyambut kedatangan kepala negara. Juru bicara Istana Kremlin, Dmitry Peskov, menerangkan kunjungan mendadak Presiden Putin ke wilayah Donbas dilakukan spontan. Bahkan dikatakan secara efektif berubah menjadi perjalanan kerja yang cukup padat. Perjalanan malam hari itu adalah pertama kalinya Putin mengunjungi Donbas sejak memisahkan diri dari Ukraina, hingga akhirnya masuk ke wilayah Rusia melalui Leverdum. Selain menemui warga, kepala negara berkesempatan mengunjungi Vlad di gedung tempat tinggal yang baru dibangun. Kota itu adalah tempat pertempuran sengit di awal konflik antara Rusia dan Ukraina, dan akhirnya rusak berat dalam prosesnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!